Intro Halo Sobat Bippers, welcome back to Bipper Pusa Channel Kali ini ketemu lagi dengan saya, Kak Diwi Yang akan menemani kalian untuk belajar lebih dalam tentang pengetahuan kuantitatif Yang salah satu bab yang pasti keluar yaitu bangun datar So, check this out! Oke, sekarang kita langsung masuk soal yang pertama ya Jadi disini ada sebuah segitiga Segitiga ACD sama kaki dengan AC sama dengan DC Titik B terletak pada garis AC Jika P sama dengan 37 derajat dan Ki sama dengan 50 derajat Maka nilai X adalah A, 75 derajat B, 78 derajat C, 81 derajat D, 84 derajat Dan E, 87 derajat Untuk menyelesaikan soal seperti ini Jadi yang ditanyakan itu adalah X X itu disini Berarti untuk mencari X ini kita bisa menggunakan segitiga ABD P sudah diketahui yaitu 37 derajat Dan A ini berapa? Jadi pertama kita harus mencari berapa sudut A Untuk mencari berapa sudut A kita bisa menggunakan sudut ACD Karena tadi soal sudah diketahui Jadi segitiga ACD itu adalah segitiga sama kaki Dengan kakinya yaitu AC dan DC Otomatis sudut A akan sama dengan sudut D Kalian masih ingatkan jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat Berarti untuk mencari berapa sudut A ini kita bisa mencarinya dengan cara Sudut A sama dengan 180 derajat Dikurangi Sudut C Sudut C ini berarti Ki 50 derajat Dibagi 2 Berarti 130 derajat Dibagi 2 sama dengan 65 derajat Jadi sudut A sudah diketahui yaitu 65 derajat Sekarang kita tinggal masuk ke untuk mencari sudut X nya Jadi sudut X itu tinggal 180 derajat dikurangi P 37 derajat Dan dikurangi sudut A yang tadi kita cari yaitu 65 derajat Itu sama dengan 180 derajat Itu sama dengan 180 derajat dikurangi 102 derajat Berarti hasilnya yaitu 78 derajat Berarti nilai X yang benar itu adalah 78 Nah untuk soal yang kedua ini disediakan persegi Jadi titik E dan F berturut-turut adalah titik tengah sisi A, D dan D, C Bersegi A, B, C, D seperti pada gambar Jika A, B sama dengan 6 Maka luas segi 4 E, B, F, D adalah A 36 B 33 C 30 D 27 Dan E adalah 18 Oke jadi yang dicari itu adalah Segi 4 E, B, F, D E, B, F, D Berarti yang dicari luas ini Secara gampangnya Untuk mencari luas E, B, F, D ini Kita bisa menggunakan Luas segi 4 A, B, C, D Dikurangi luas segi 3 A, B, E Dan juga dikurangi dengan segi 3 B, C, F Kita lihat di gambar E itu adalah titik tengah A, D Dan F adalah titik tengah C, D Itu berarti segi 3 A, B, E Itu akan sama dengan B, C, F Berarti kita bisa menggunakan Luas segi 4 A, B, C, D Dikurangi 2 dikali luas segi 3 A, B, E Luas segi 3 Luas persegi A, B, C, D Itu kan sisi dikali sisi Sedangkan luas segi 3 A, B, E Itu setengah alas Dikali tinggi Kita masukkan Sisinya A, B Itu 6 Berarti 6 Dikali 6 Dikurangi 2 Alas segi 3 Itu adalah A, E A, E ini setengahnya dari A, D Karena A, D itu 6 Berarti setengahnya itu adalah 3 Dikali tingginya itu panjang A, B Berarti 6 Kita akan coret-coret Berarti 6 dikali 6 36 Dikurangi 3 kali 6 18 Berarti Berarti luas bangun E, B, F, D Itu sama dengan 18 Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga ya Pada trapezium siku-siku A, B, C, D B, C sama dengan 7 Berapakah luas trapezium? Ini Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan Pernyataan yang pertama yaitu A, B sama dengan 4 Dan pernyataan yang kedua itu adalah D, C sama dengan 8 Untuk memutuskan apakah pernyataan ini cukup untuk menjawab pertanyaan Kita langsung cari berapa luas trapezium Jadi luas trapezium Persamaannya itu adalah A plus B dibagi 2 Dikalikan tinggi Kita masuk ke pernyataan yang pertama ya A, B sama dengan 4 A, B sama dengan 4 Dan disini diketahui B, C sama dengan 7 Luas trapezium kan A, B dibagi 2 Dikali dengan tingginya Apakah hanya dengan A, B dan B, C Kita bisa tahu berapa tinggi dan berapa panjang D, C? Tidak Berarti pernyataan 1 saja tidak cukup untuk menjawab Berapa luas trapezium Kemudian kita langsung masuk ke pernyataan yang kedua Jadi pernyataan kedua itu adalah D, C sama dengan 8 Apakah dengan diketahuinya D, C sama dengan 8 Dan B, C sama dengan 7 Kita bisa tahu panjang A, B dan tingginya? Tentu saja tidak Berarti pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan Jawaban yang benar jadi mana? Jadi jawaban yang benar adalah Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan Jadi panjang A, B nya diketahui Panjang D, C nya diketahui Dan panjang B, C nya diketahui Nanti kita bisa mencari panjang Mencari tinggi trapeziumnya Dan kita bisa tahu luas trapeziumnya seberapa Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir ya Di sini ada sebuah lingkaran Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil identik Yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti pada gambar Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 Maka luas daerah yang diarsir adalah A, 4P B, 8P C, 10P D, 12P Dan E, 16P Untuk mencari luas daerah yang diarsir ini Kita bisa menggunakan luas lingkaran besar Dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran kecil Karena luas lingkaran kecil ini adalah identik Jadi kita bisa mencarinya Luas lingkaran besar Dikurangi 2 kali luas lingkaran kecil Luas lingkaran itu kan persamaannya PR kuadrat Kurangi 2 kali PR kuadrat Sekarang kita mencari jari-jari lingkaran besar Jari-jari lingkaran kecil kan diketahui itu adalah 2 Di sini 2 Berarti jari-jari lingkaran besar 2 dikali 2 berarti 4 P 4 kuadrat Dikurangi 2 kali pi R kecil berarti 2 kuadrat Sama dengan pi Pi dikali 16 dikurangi 2 Dikali pi dikali 4 16P dikurangi 8P Sama dengan 8P Itu berarti luas daerah yang diarsir adalah 8P Oke Itu tadi pembahasan soal Bangun datar yang biasa keluar di pengetahuan kuantitatif Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan ya Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bipro Pusat Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita So, see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.